Tetangga sebelah ketar-ketir lihat kecantikan Fuji datang ke acara Parti Buna malam mingguan. Terlihat Fuji Utami alias Fuji kenakan gaun serba putih saat hadiri Parti Buna yang berketepatan malam mingguan banjir pujian dari semua tamu undangan. Selain itu Fujianti Utami atau Fuji memutuskan untuk menutup kolom komentarnya di akun Instagramnya. Jika dibuka maka dia membatasi siapa saja yang boleh berkomentar di postingannya. Terbaru, Fuji mengunggah foto-foto sedang bersenang-senang dengan dua sahabat dekatnya sekarang yakni Erika Carlina dan Rachel Fennya. Namun dia membatasi kolom komentar postingan tersebut yang padahal biasanya bisa mencapai ribuan lebih. Hanya ada komentar-komentar bernada positif yang masih boleh nangkring di postingan adik ipar mendiang Vanessa Angel ini. Sementara itu, postingan-postingan sebelumnya banyak yang ditutup kolom komentarnya, entah dengan alasan apa. Namun seperti diketahui, banyak haters muncul yang mencibir dirinya karena terang-terangan kecewa dengan kebebasan Tubagus Jodi, sopir yang sudah membuat nyawa kedua kakaknya melayang. Fuji bahkan tak segan meluapkan amarahnya di postingan Tubagus Jodi saat dirinya pamer berziarah ke makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Enak ya? Cuma 25 tahun. Tapi gala kehilangan orang tuanya seumur hidup, jika tanya begitu pedas membalas salah satu komentar netizen di postingan tersebut. Reaksi Fuji menuai pro-kontra, ada yang menganggap wajar jika Fuji belum ikhlas, sementara itu beberapa mencibir karena menganggap gadis 21 tahun ini munafik. Apalagi saat momen dirinya bersenang-senang dengan Rachel Fenya dan Erika Carlina muncul di sosial media. Fuji pun sempat beberapa hari tak muncul di sosial media juga setelah mengomentari kebebasan Jodi. Beberapa netizen jadi penasaran dengan aksi Fuji yang menutup kolom komentar hampir semua postingannya. Hal ini terlihat ada netizen yang nimbrung di kolom komentar postingan keponakannya, galas kai bersama akunnya. Langsung of comment, atau dibatasin, e-komentar netizen. Belajar lagi rukun imannya Fuji. Gak ada di dunia ini orang yang ingin celaka, e-kata netizen menasihati. Kalau kita selalu menyalahkan diri sendiri atau orang lain, berarti kita bukan manusia yang beriman. Karena segala sesuatu yang sudah terjadi semuanya atas kehendak dan juga izin Allah subhanahu wa taqala. Wei Fuji, jikata netizen lain, selain dari itu Fadli Faisal ungkap penyesalan setelah sang adik Fuji Utami wangnya Rp 1,3 miliar ditilap oleh ex-manayer Batara Ageng. Pasalnya, Fadli Faisal lah orang yang pertama kali mengenalkan Batara Ageng ke Fuji Utami hingga akhirnya jadi manayer sang adik. Ya pasti ada penyesalan, sebagai teman gue kecewa banget, e-ujar Fadli Faisal di pengadilan negeri Jakarta Barat, belum lama ini. Ia yang ngenalin Batara ke Fuji gue, e-tegasnya. Penyesalan Fadli karena dirinya tidak mempertimbangkan masa lalu Batara dan rekam jejak dalam pekerjaan. Ia nyesel banget karena gue harusnya lihat masa lalu dia dalam hal pekerjaan gimana, e-ungkap Fadli. Karena emang gak semua teman bisa diajak ikut bekerja guys, gak bisa disatuin, itu turnya sekedar.